Halo guys selamat datang kembali di sensasi trends Sebuah channel alur cerita film spesialis baku hantam Ya walau kadang ada alur cerita dramanya juga sih Sebelum mulai gue saranin dulu untuk klik like dan juga subscribe channel ini Kalau gak mau nasib lu jadi kayak gini Oke langsung aja ini dia alur ceritanya Di sebuah siang terlihat seorang ayah dan anaknya sedang menonton pertandingan tinju bersama Anak laki-laki ini bernama Travis Austin Yang tak segan untuk berbaku hantam jika orang yang dia sayangi disakiti orang Dan gadis kecil ini adalah Kelly adik dari Travis Mereka hidup di sebuah keluarga yang broken Semua itu dikarenakan sang ayah yang sering kalah taruhan Hingga pada suatu hari Sang ayah memutuskan untuk meninggalkan Travis di sebuah panti asuhan Dan hanya meninggalkan sebuah foto untuk kenang-kenangan Travis berlari menangis tak kuasa ditinggal keluarganya pergi sendiri Waktu pun berganti Kenny Travis sudah dewasa dan akan melakoni pertandingan tinju kelas berat ringan Untuk memperbutkan gelar juara dunia Sebelum bertanding dia mendapat motivasi dari tim pelatih sekaligus saudara angkatnya yang bernama Eddie Dan kekasihnya yang bernama Dana Memberikan sebuah kecupan pembakar semangat yang bikin para jomblo kelojotan Dan pada malam ini Travis Austin Saragih dari Gunung Kidul Akan menghadapi Willy Roman dari Cengkareng Ayo mana suaranya warga Gunung Kidul, warga Cengkareng Kasih dukungan dong buat jagoannya Singkat cerita pertarungan partai hidup dan mati ini pun dimulai Di ronde 1 sampai 3 Travis masih mendapat serangan bertubi-tubi dari Roman Namun setelah motivasi kembali diberikan oleh Eddie Travis pun tambah semangat Dan melancarkan serangan balik di ronde keempat Travis pun terkena pukulan dan terjatuh karena sempat kehilangan fokus Namun karena teringat pesan dari ayah dahulu Travis pun bisa kembali bangkit dan membalas dengan serangan bertubi-tubi Dan Travis pun menang Untuk merayakan kemenangannya ini Travis mengadakan pesta dangdutan di rumah mewahnya Di sini terlihat semua orang sangat mengaguminya Bahkan anak dari Eddie yang bernama Ashley Sangat terpukau dengan sabuk juara Travis Acara ini juga dihadiri oleh Joy Najarian Sahabat Travis yang baru keluar dari penjara Yang juga merupakan petinju profesional Joy sangat menyanjung Travis Seolah dia benar-benar mengaguminya Di sini datang juga Dennis Sahabatnya di panti asuhan dulu Karena acara semakin larut malam Eddie pun ingin mengajak Ashley putrinya Untuk pamit pulang Namun Ashley menolak dan meminta izin pada Eddie Untuk menginap di sini Karena Travis pun mendukung Ashley Akhirnya Eddie pun percaya dan mengizinkannya Sesaat kemudian Joy datang pada Travis Dan memperkenalkan pada Rico Seorang penyelenggara tinju bawah tanah Di sini Rico berterima kasih pada Travis Karena kemenangannya Rico berhasil merauk banyak keuntungan Dari hasil taruhan Rico juga memberikan sebuah jam tangan mewah Dan berjanji akan siap membantu Travis Jika suatu hari Travis membutuhkan bantuannya Singkat cerita pagi pun tiba Di sini ada kejadian tak terduga Karena Dana mendapati kondisi Ashley Yang sudah tidak bernyawa Hal ini disebabkan Karena kemungkinan Ashley kebanyakan memakan garam jahat Semua orang pun jadi panik Tatkala Eddie pun datang Dan tak kuasa menahan tangis Karena kehilangan putri semata wayangnya Setelah selesai pemakaman Ashley Eddie kembali datang Dan marah pada Travis Dia menyatakan perang Untuk membawa kasus ini ke pengadilan Karena Eddie merasa Travis harus bertanggung jawab Atas kejadian ini Di suatu siang Pengacara Travis datang Dan berkata bahwa Dia sangat bisa memenangkan kasus ini Karena memang bukan Travis pelakunya Meski begitu Di sini Travis bersikap sangat naif Dan lebih memilih Untuk menyerahkan dirinya Untuk di penjara selama dua tahun Karena merasa bertanggung jawab Meski bukan dia pelakunya Di dalam penjara Travis sering mendapat bulian Karena tidak mau bertarung Sesekali Dana datang mencengguk Travis Dan berjanji Akan setia menunggu Travis Sampai bebas Di suatu hari Salah satu tahanan Yang bernama Bobby Tiba-tiba mengeroyok Travis Karena tantangan duelnya Selalu ditolak oleh Travis Pada suatu siang Tanpa diduga Ayah Travis yang sudah lama menghilang Tiba-tiba datang menjenguknya Mereka saling mengobrol Yang mana hasil obrolannya Malah membuat emosi Travis Jadi mendidih Travis yang emosinya Sedang tidak stabil Tiba-tiba mendapati Bobby Orang yang mengeroyoknya kemarin Sedang berada di kamarnya Dan kembali membulinya Travis pun tak tahan Dan akhirnya menghabisi Bobby Sampai pingsan Namun karena kejadian itu Travis kembali harus mendapati Hukuman tambahan Dua tahun penjara Travis pun mengabari hal ini Pada Dana Dan meminta Dana Untuk melupakannya saja Dan tentu saja Hal itu membuat Dana Merasa sedih Singkat cerita Tiga tahun kemudian Akhirnya Travis bebas Dia dijemput oleh Dana Yang ternyata masih setia menantinya Sesampainya di rumah baru Dana Travis yang sudah lama Tidak bertemu Dana Menjadi terpesona Keindahan Dana Dan memberi syarat Untuk bermain kuda-kudaan Namun disini Dana menolaknya dengan halus Dan mengajak Travis Untuk makan terlebih dahulu Supaya Travis makin perkasa Karena sudah terlalu lama Mereka pun makan malam Sambil membicarakan Joy Yang kini sudah menjadi Juara tinju dunia Namun dia tidak pernah Menjenguk Travis sekalipun Selama di penjara Dan setelah selesai makan Tenaga pun sudah kembali maksimal Akhirnya Mereka pun melakukan ritual Kuda-kudaan Dengan energi yang sudah disimpan Selama tiga tahun Yah lampunya dimatiin bro Di keesokan harinya Travis menunggu Joy Di sebuah gym Dan benar saja Kini Joy datang dengan Menggunakan Lamborghini Dan menyapa Travis Di sini Travis meminta pekerjaan Untuk menjadi petinju kembali Pada Joy Namun Joy tidak mau menolongnya Yang lebih mengejutkan lagi Ternyata selama ini Joy dilatih oleh Eddie Dan menjadi petarung Di timnya Travis dahulu Di sini Travis menjadi sangat kecewa Karena merasa Joy Tidak setia kawan Dan tega merebut Semua miliknya dahulu Yang lebih parah lagi Bukan hanya tim Dan kekayaan Travis Yang direbut oleh Joy Bahkan Joy Juga pernah memanfaatkan Kekasih Travis Yang tak lain adalah Dana Untuk melakukan ritual Kuda-kudaan Saat Travis Di dalam penjara Travis pun sangat marah Dan ingin menghajar Joy Namun Semua terhenti Karena ada polisi Dan Travis memilih Pergi meninggalkannya Sesampainya di rumah Travis mengkonfirmasi Soal itu pada Dana Dan ternyata Semua itu terjadi Karena Dana Terpaksa Untuk bertahan hidup Namun Pertengkaran Tetap saja terjadi Dan membuat Dana Kelepasan Malah mengusir Travis Merasa sudah tidak ada lagi Yang menganggapnya Di kehidupan mewahnya dahulu Travis memutuskan Untuk pergi Ke rumah sahabatnya Di pantu asuhan dahulu Yaitu Dennis Di sini Travis meminta Bantuan Dennis Untuk menampungnya Sementara waktu Di suatu siang Travis meminta Dennis Untuk mengantarnya Ketempat Rico Di sana Travis melakoni Lagatin Juba Watana Untuk menghasilkan uang I didn't know that Yo yo Joe These guys are amateurs Compared to me Travis Travis I know you Namun petarungan itu Hanya berlangsung Satu kali saja Karena bayarannya Hanya 400 dolar Dennis pun Berusaha mencari Pekerjaan lain Untuk Travis Dan membawanya Ke sebuah Jim tinju Profesional Disini Frank Frank pemilik Jim tinju Menolak Travis Karena dia Karena dia Merupakan mantan Napi Namun disini Dennis mencoba Meyakinkan Frank Dan akhirnya Frank mau menerimanya Walaupun hanya Sebagai tukang pel Di sini Ada petarung utama Mereka yang bernama Mikkel Yang mana Sebentar lagi Mikkel akan bertarung Menghadapi Joy Najarian Mantan sahabat Travis Yang kini Menjadi musuhnya Sesekali Travis memberi saran Pada Mikkel Namun Frank Marah Karena pelatih Mikkel Adalah Frank Dan Travis Hanya bersih-bersih Saja disini Harry yang kasihan Melihat Travis Menyarankan Travis Untuk lebih sering Datang saja Di waktu-waktu Frank tidak ada Di gym Dan Harry berjanji Akan melatih Travis Di waktu-waktu Tersebut Namun suatu hari Hal ini ketahuan Juga oleh Frank Dan kembali Frank marah Pada Travis Di sini terungkap fakta Bahwa sesungguhnya Frank sangat membenci Travis Dikarenakan dulu Travis menyerahkan Dunia tinjunya Dan lebih memilih Masuk penjara Yang mana Frank tahu Bahwa dulu Travis tidak bersalah Namun Karena kejadian hari ini Frank mulai berpikir bijak Dan memanfaatkan Travis Untuk menjadi lawan Latih tanding Mikkel Karena yang akan Mereka hadapi adalah Joy Najarian Dan Eddie Yang mana mereka adalah Mantan timnya Travis dahulu Suatu hari Travis yang mulai Berdamai dengan hati Dan masa lalunya Pergi menjumpai Ayahnya Di sana Ayahnya memberi Sebuah amplop Yang berisi foto-foto Dan nomor Telepon Kelly Adik dari Travis Yang kini Sudah berkeluarga Dan memiliki Dua orang anak Sin pun berganti Di rumah Dennis Yang mana Travis dan Dennis Sedang mengobrol Sambil memasak Namun Tiba-tiba Travis mendapat Sebuah SMS Yang mengabarkan Bahwa Mikkel Sedang di rumah sakit Akibat suatu insiden Di sini Dapat dipastikan Bahwa Mikkel Akan absen Pada pertandingannya Melawan Joy Namun Tiba-tiba Travis menawarkan dirinya Untuk menggantikan Mikkel Pada pertandingan itu Awalnya Frank tentu saja Menolak Karena Travis Pasti belum siap Namun Melihat semangat Dan ambisi Travis Yang sangat tinggi Harry yang juga Berada di situ Akhirnya mengambil Resiko Untuk menyetujui Niat Travis itu Yaelah Tukang somai Masuk dah suaranya Di malam harinya Travis mencoba Berbicara pada Frank Dari hati ke hati Mereka menceritakan Semua masa kelam mereka Dan Karena sudah bisa Saling memahami Akhirnya Frank pun mau Mendukung Travis Dan ikut Menjadi tim barunya Di keesokan paginya Harry datang Menjumpai Eddie dan Joy Dia menyampaikan Bahwa Travis Akan menggantikan Mikkel Pada partai ini Eddie nampak kecewa Karena dia Tidak mau Travis kembali Ke atas ring Di sisi lain Travis terus berlatih Untuk mengembalikan Performa juaranya Dahulu yan Jepang Di sisi lain Jepang 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 Hingga tiba pada suatu malam ketika Travis dan Dana sedang mulai berbaikan di sebuah kafe Tiba-tiba Joy datang menunggu di luar kafe Di sini terjadi sebuah percakapan Bahkan dia juga membongkar kebusukannya selama ini Yang mana terungkap fakta bahwa yang menghabisi Ashley dengan memberikan garam jahat hingga Ashley meninggal adalah Joy Bukan hanya dihabisi, bahkan dia juga sempat merangkut kesucian Ashley di malam itu Serta semua kejadian mulai dari memasukkan Travis ke dalam penjara Juga merebut semua yang Travis punya adalah rencana Joy Di sini Travis sangat marah namun dia masih bisa mengendalikan emosinya untuk dilampiaskan di atas ring Di keesokan paginya Travis dan Dana pergi berziarah ke makam Ashley Dan di siang harinya tanpa sepengetahuan dari Travis Diam-diam Dana datang ke gym Eddie Dan memberi tahu semuanya fakta sesungguhnya kepada Eddie Di malam harinya saat pertandingan akan dimulai Eddie datang ke romnya Travis Dia berbicara bahwa dia sudah tahu semuanya Dan dia menyesal karena tak percaya pada Travis Namun kali ini Eddie harus tetap profesional menjadi timnya Joy Yang menghabisi anaknya sendiri Dan singkat cerita pertandingan pun dimulai Di round 1 sampai round ketiga Travis yang sudah 4 tahun tidak terbiasa dengan pertandingan profesional resmi Benar-benar dibuat kewalahan dengan kecepatan Joy Bahkan dia harus terjatuh beberapa kali karena terkena hook dari Joy Namun di saat istirahat Frank yang dari tadi marah-marah melulu Akhirnya bisa membangkitkan semangat Travis Hingga dia bisa melakukan serangan balik di round keempat Terima kasih telah menonton! Hingga masuklah pada ronde ke-10 Pernyataan Eddie yang mengetahui kebusukan Joy selama ini Membuat Joy terkena mental Dan saat ronde ke-10 dimulai Tak disangka Travis disini benar-benar mengamuk Dan melancarkan tinju meteor ala Dragon Ball Sampai-sampai membuat Joy pun terpental keluar dari batas tali ring tinju Dan Travis pun menang Dan kembali menjadi juara dunia Keesokan harinya Dana dan Travis memutuskan untuk pergi ke rumah Kelly Adik dari Travis yang sudah lama tidak pernah berjumpa Dan bersamaan dengan lepasnya kerinduan adik dan kakak ini Film pun tamat Nah demikian film Glass Jow ini guys Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya Kasih tau gue Oke guys akhir kata untuk menghemat kuota Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya Bye bye Bang somai bang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!